Hai ini jadi ini garansinya temen-temen ya inilah ini ada aki grup wah ini betul www pesan akhirnya di deskripsi bawah ada ini ini harganya 750.000 ini garansinya ini bisa difoto atau simpan terus mas foto bisa simpan bisa pokoknya ini ada buktinya seperti ini Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya ke Daxman kali ini saya mau ganti akib Datsun ini yang 33 ampere ini saya mau ganti dengan merek Yokohama Mas ya Yokohama cool 45 ampere ini kering kalau yang ini bawaannya dia basah nih 33 ampere ukurannya bersama Mas mungkin Mas ya masih besar yang ini Oh iya ukurannya cuma 33 ampere ini 45 bentuk fisiknya juga Oh beda ya Oh ya jadi lebih besar ini udah ada isinya aja gel ya gel kering lebih berat ya silahkan dipasang mas ini saya beli di toko apa mas pesan aki pesan aki di saya lihatnya di website sekitar ini harganya 750.000 plus pasang Mas ya dengan Mas siapa dengan Mas Imron jadi ini malam-malam karena besok mau dipakai jadi minta tolong masangkan ini garansi satu tahun temen-temen jadi kalau cari aki garansi Mas ya garansinya satu tahun terus pemasangannya nah yang kanan yang positif dulu baru yang minusnya kalau melepas yang minus baru positif nah seperti ini akhirnya ini bisa dapaknya itu jadi seperti ini udah pas rataannya jadi nanti jangan sampai kebalik masangnya Mas ya konsulat nanti konsulat atau langsung api Pak Oh keluar api langsung ya Allah jadi kalau masang tuh yang plus dulu baru minus tapi kalau melepas dari minus ke plus ini tukar tambah ya 750 itu tukar tambah kalau barunya berapa Mas yang Yoko Hama ini barunya kisaran 850-900 oh jadi kalau pakai tukar tambah dipotong sekitar 100.000 Mas ya ini bawaannya Datsun Go 33 ini 33 Ampere ini tutupnya cabangnya banyak yang ini apa namanya pesan Aki pesan Aki pesan Aki pesan Aki cabangnya Jogja 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 Bali Semarang Jogja Bali Sepanang di deskripsi bawah ada websitenya saya lihat dari website pas ukurannya itu Mas pas oh iya terus ini indikatornya Oh ini hijau Oh semuanya kalau hijau berarti dia oke hitam sama putih tengah-tengahnya hitam yang pojok sini putih kedutupannya Oh ya putih ini ini putih berarti tandanya Mas putih untuk check-up itu udah rusak berarti ya yang hitam yang check-up Oh yang hitam di charge di charge ini yang dikat berapa lama Aki Mas kisaran 1,5-2 tahun umum usia Aki ini Aki kering jadi bertahan 1-2 tahun ya sering-sering dipanasin aja kalau Aki kering perawatannya cuma itu Oh setiap hari dipanasi Iya pokoknya mau pakai dipanasi lah gitu Iya kalau semangat nggak dipakai jadi cuma berapa hari gitu nggak dipakai mending panasin aja jangan sampai sampai seminggu nggak nyala sekali Oh harus minimal seminggu dipakai ya pokoknya mana sih intinya Aki harus bentar dipanasi ya kelemahannya disitu ya Iya tapi awet Mas kan juga gitu bahasa kan kalau awet sering-sering dipanasin aja oh iya jadi aku kenapa kok pakai Aki kering karena males ngisih kadang ngisihnya lalim sampai gini sampai apa kerak putih itu kepenuhun kalau tumpah itu loh jadi agak kalau kalian nggak mau tumpah ya pakai Aki kering ya cuma nanti lama-lama adalah cuma ya nggak sebanyak ini udah selesai masang-masang Oke kita mau coba dulu setelah dipasang kita cek voltase dari Aki ini kisaran 12 Mas ya 12, 12 koma pastinya nah ini kita lihat temen-temen ya 12,66 ya setelah ini kita nyalakan mesinnya Mas ya ya untuk ngecek kapan ya dinamo 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 pengisian kita nyalakan baru kita cek dinamonya ya tab settingannya di DC di bawah 15 kalau posisi nyala jadi kalau posisi nyala usahakan di bawah 15 di atas 12 kalau di atas 15 kebocoran kebocoran di dinamo kebanyakan misinya terus kita kasih beban Mas ya ini ini normalnya kita kasih beban lampu AC terus audio-audio kita coba kasih beban dulu kita masuk dulu kita kasih beban lampu ya ya bentar Iya kamu dalam sini kamu dalam sini kasih audio finalnya telah audio lampu sama AC AC dan nyala kita mau lihat bebannya berapa kita cek bebannya 14 masih bagus ya kalau jeleknya gimana kalau ada beban itu dibawah jeleknya dibawah 12 saya ingatkan artinya sendiri udah 12 ya ketambah mesin kan jadinya naik jadi kalau di bawah 12 dia rusak akhirnya berarti ya bukan akhirnya dinamonya 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 ini dinamonya ini ya Oh jalur jadinya 12-13-13-13-13 kalau lebih 15 tambah bayar Iya Oh jadi kalau lebih 15 bayar kecengnya saja Mas ya Iya ini settingnya volt 20 karena nggak sampai 20 juga kan dia ya sekarang normal sih eh terima kasih Hai adik adik tina sudah sudah Hai sudah ayo jangan lupa saja jangan lupa subscribe like comment and subscribe-subscribe itu gratis lagi teman-teman nggak pakai bayar dadah kita ganti aki abone ol abone ol